Selamat pagi Sobat Fit Dealer, salam satu laras dari GSR Sport Indonesia dan disini kita akan coba tes untuk unit senapan BCP Boca Black Army Phantom Full CNC menggunakan beberapa mimis yang sudah kita sediakan disini ada 3 mimis, yang pertama disini ada mimis Barco Damage lalu ada mimis Super Doom dan juga mimis look untuk yang warna hitam ini seperti ini ya, untuk GR-nya GR13 akan kita coba menggunakan sasaran yang ada di depan sana kita coba pasang kertas, kita lihat untuk akuasnya dari beberapa mimis ini nanti jatuhnya di titik mana, kita coba perlihatkan kita gunakan mimis sloop terlebih dahulu ke unit senapannya dan sebelum itu untuk unit senapannya sendiri sudah kita isi di angin kurang lebih 2500 PSI dan kita start di angin 2500 menggunakan 3 mimis dan kita lihat nanti atasnya jatuh di titik mana, nanti kita lihat oke, kita coba yang pertama menggunakan mimis sloop GR13 terlebih dahulu oke, langsung saja kita lihat kita coba, kita arahkan ke titik tengah terlebih dahulu nanti jatuhnya di sebelah mana, kita lihat oke, kita coba dan sebelum itu untuk jaraknya kita pasang itu 20 meter ya seperti kira, langsung saja kita coba oke, bisa terlihat ya jatuhnya dan nanti kita coba ambil untuk sasakannya langsung kita coba untuk mimis yang kedua untuk mimis kedua kita coba pakai Super Doom untuk GR-nya disini ini GR 8,3 oke, masih cycle dan kita buka dulu dan untuk mimisnya seperti ini ya, sebab betulnya untuk isi dari mimis Super Doom langsung kita coba oke, kita coba lagi menggunakan mimis Super Doom oke bisa terlihat ya untuk mimis Super Doom-nya juga mengenai sasaran nanti kita lihat untuk hasilnya dan yang terakhir kita coba untuk mimis Barco Damage untuk mimis Barco Damage ini GR8-nya 10,65 masih cycle juga kita buka untuk cycle-nya dulu dan untuk isinya kurang lebih seperti ini ya sebuah B-Dealer langsung kita coba menggunakan mimis Barco Damage oke sudah terkena dan setelah ini kita ambil untuk sasaran targetnya tadi ini ya, sebuah B-Dealer untuk hasil dari tiga tembakan menggunakan tiga mimis yang berbeda tadi yang pertama tadi di bawah sini ini untuk yang mimis Luke lalu yang di tengah ini untuk mimis Barco Damage dan yang Super Doom berada di ini kisaran 8 dan 7 di pas garis ini jadi untuk rekomendasi dari tiga mimis ini tadi yang lebih akurat ini untuk yang Barco Damage jadi agak kepinggir sedikit untuk zero-in teleskopnya nanti kalau untuk yang Luke itu tadi berada di bawahnya Barco Damage dan kalau yang Super Doom agak jauh ya nanti akurasinya untuk yang Phantom menggunakan Super Doom harus agak ke atas dan agak lebih ke kanan tadi sebelah gigi kiri oke untuk tiga mimis tadi untuk akurasinya juga lumayan yang paling rekomendasi tadi Barco Damage dan yang kedua tadi menggunakan mimis Luke jadi untuk senapan Phantom ini menggunakan tiga mimis cukup akuat untuk kedua mimis yang Barco Damage dan juga Luke tadi kalau untuk yang Super Doom bisa saja itu digunakan tapi untuk akurasinya nanti agak diseruin lagi karena kelihatannya agak lebih jauh nah untuk sisa anginnya tadi berada di sekitar 2300 jadi lumayan irit untuk Phantomnya juga untuk mimis Barco Damage lebih rekomendasi jadi apabila Sobat Bugler ingin keep untuk unit senapan PCP Black Army Phantom ini saya rekomendasikan untuk mimis yang paling standarnya itu pakai Slug juga bisa pakai Barco Damage juga bisa tapi untuk standar untuk dari senapan ini saya sarankan menggunakan Hercules apabila ingin akurasinya lebih bagus menggunakan Barco Damage ataupun mimis Luke juga bisa untuk Super Doom bisa saja digunakan tapi saya rasa masih agak kurang untuk akurasinya oke Sobat Bugler untuk tes grouping dari senapan Phantom ini mungkin cukup sebagian dan mungkin bisa menambah mungkin bisa menambah wawasannya ketika membeli senapan PCP Bocap Black Army Phantom ini dan juga mimisnya juga oke Sobat Bugler untuk videonya cukup sekian dan semoga bisa membantu dan menambah referensi para Sobat Bugler sekian dan terima kasih